Aku ingin bicara denganmu sesuatu hal. Janet menjawab, aku akan melakukan sesuatu dengan Hachi A. Aku akan datang nanti. Kosem pun bertanya pada Hachi, pekerjaan apa ini Hachi? Hachi pun menjawab, selalu ada sesuatu yang harus dilakukan di Harim. Bukan masalah yang besar, sultanah. Mendengar penjelasan Hachi, Kosem pun berkata pada Janet, baiklah, kamu bisa datang nanti. Kosem pun lalu pergi. Di Harim, seorang Aga nampak membersihkan lantai. Rupanya, dia adalah Bulbul dengan seragam barunya sebagai Aga biasa. Firdeps kemudian memanggil Aga itu. Aga, jika kamu sudah selesai, katakan pada Koki kalau Hachi A menginginkan baklava. Bulbul menjawab, sialan. Rakun hitam itu tidak pernah bisa berhenti makan. Bulbul kesal, kemudian menghentikan pekerjaannya. Menyadari kalau itu adalah Bulbul. Firdeps berkata, Oh, jadi ini adalah dirimu Bulbul Ah. Aku tidak menyadari dirimu. Lihatlah dirimu. Firdeps nampak mengecek Bulbul. Bulbul pun menjawab, Jadi apa? Membersihkan bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Pikirkan saja dirimu. Cepat atau lambat, Kamu akan jatuh ke tanganku. Aku ingin tahu apakah setelah itu, Kamu bisa tertawa. Hachi dan Janet kini ada di depan ruangan Handan. Hachi berkata pada selir yang berjaga Untuk menyampaikan kalau dia dan Janet ingin bertemu dengan Handan Sultan. Selir itu pun masuk untuk memberitahukan pada Handan Sultan. Sembari menunggu, Hachi berkata pada Janet, Jangan khawatir. Kamu telah membuat keputusan yang benar. Segalanya akan lebih baik bagimu. Janet menjawab, Semoga Tuhan menerangi jalan kita. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Handan kemudian bertanya pada Janet, Apakah kamu sudah membuat keputusanmu? Janet pun menjawab, Kamu tahu tentang masa laluku. Aku pernah mendapatkan kesempatan menjadi seorang sultana. Tapi kesempatan itu meleset dari tanganku. Dan sekarang kamu menawariku, Posisi yang tinggi di istana ini. Bagaimana bisa aku mengatakan tidak? Handan pun tersenyum, Lalu menjawab, Inilah jawaban yang aku harapkan Dari seorang wanita pintar seperti dirimu. Handan kemudian menunjukkan sebuah segel, Atau setempel, Dan Handan pun berkata, Segel ini aku berikan padamu, Atas persetujuan dari raja. Seperti yang aku katakan, Kamu harus menjaga jarak dari kosem, Mulai dari sekarang, Karena kamu hanya akan setia pada aku saja. Janet pun menerima segel itu, Lalu kemudian mencium kaftan Handan. Di ruang Dervis, Dervis pun didatangi oleh penyampai berita, Yang bernama Halil. Halil berkata, Bahwa Mehmet Girai tidak akan bisa mengancamu lagi. Dervis pun bertanya, Apakah tidak ada orang yang melihatmu? Halil menjawab, Tenanglah, Saksi akan mengatakan, Bahwa dia dibunuh karena bertarung di bar. Di ruangan kosem, Jenet pun masuk. Kosem kemudian berkata, Akhirnya kamu datang Jenet, Kemari, duduklah. Jenet pun menjawab, Maafkan aku sultan aku, Karena tugasku, Aku harus menjaga jarak darimu, Karena sekarang, Aku adalah kepala bendahara. Kosem sangat senang mendengarnya. Ia mendekati Jenet dan mengucapkan, Kamu berhasil melakukannya. Selamat. Jenet pun menjawab, Aku juga mengucapkan selamat padamu sultan aku. Kamu memainkan Handan Sultana, Dengan sangat baik. Kosem pun menjawab, Dia menaikkan umpannya. Dia melakukan hal yang benar. Jika aku menjadi Handan Sultan, Maka aku akan mencoba, Memenangkan hatimu. Tugasmu yang sebenarnya, Baru saja dimulai. Ini lebih kritis, Mulai sekarang. Tetaplah di sisinya. Dapatkan kepercayaannya. Jadi aku tahu, Apa yang akan dia lakukan. Jenet pun menjawab, Jangan khawatir sultan aku. Jenet kemudian memberikan kode, Bahwa Hachi berada di luar. Kosem pun memukul tangannya sendiri, Seakan menampar Jenet. Hachi yang di luar, Kemudian mendengarnya, Seakan Kosem dan Jenet bertengkar. Kosem berteriak, Sampai suaranya terdengar keluar. Kosem mengatakan, Pergilah, Aku tidak mau melihatmu lagi. Jenet pun keluar dengan bersandiwara, Seolah-olah ia telah ditampar. Hachi pun mengatakan, Cepat sembuh Jenet. Jenet kemudian menjawab, Apa yang telah aku lakukan Hachi A, Kosem sultan akan menganggapku sebagai musuhnya. Hachi pun menjawab, Kamu memiliki handan sultana, Jangan khawatir, Dia akan melindungimu. Ayo pergi. Di menara, Safiye pun diberikan makan dengan sepotong roti. Saat kalfa itu akan pergi, Safiye pun berkata, Tunggu. Aku menginginkan satu mangkuk, sup. Apakah mereka mengatakan, Hanya ini saja yang pantas untukku. Kalfa itu pun menjawab, Apa yang kamu harapkan, sultana? Burung puyuh bakar, Atau yang lainnya. Safiye yang tidak mendapatkan keinginannya, Kemudian menyuruh kalfa itu untuk keluar. Mau tidak mau, Safiye pun mengambil roti itu dan membelahnya. Namun saat itu, Ia menyadari ada terdapat surat di dalamnya. Ia mengambil surat itu lalu membacanya. Surat itu, Rupanya dari Nasupasa. Nasupu menulis, Aku tahu kamu marah padaku, sultana. Jika aku berurusan dengan Sultan Ahmed, Segalanya akan berbeda. Kamu bisa yakin, Bahwa aku, Telah melakukan yang terbaik. Aku setia padamu tidak peduli apapun. Aku, Masihlah menjadi pelayanmu. Kita akan membalas dendam terhadap siapapun yang menangkapmu, Terutama Kosem Sultan. Dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Setelah membaca surat itu, Wajah semangat kembali terlihat pada Safiye Sultan. Nasupu menemui dua aga. Aga itu pun berkata, Nampaknya tidak mungkin melakukannya di dalam istana. Nasupu menjawab, Itulah mengapa, Kita harus membuat Kosem Sultan keluar dari istana. Aga itu pun menjawab, Katakanlah kita telah membawanya keluar. Tapi, Pasti akan ada banyak penjaga yang melindunginya. Nasupu menjawab, Kita akan mengeceknya apa yang akan terjadi. Pada hari penggerbekan istana terjadi, Aku telah mempelajari sesuatu yang penting. Kosem Sultan akan datang ke kematiannya sendiri. Kira-kira, Apa rencana yang akan dibuat oleh Nasupu, Untuk menjebak Kosem? Kita tunggu di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton!